Intro Oke teman-teman independent training kembali lagi di channel independent training dan kali ini kita akan membahas dalam seri metodologi penelitian salah satu konten yang cukup rame kita notice adalah variable control jadi kalau teman-teman perhatikan banyak sekali pertanyaan yang masuk ke dalam variable control karena variable control kemungkinan ditugaskan oleh dosen pemimbing ataupun dosen penguji akan tetapi kita bingung nih sebagai mahasiswa bagaimana meletakkan variable control ini sebagai variable apakah independent atau dia variable yang berbeda kemudian banyak sekali timbul pertanyaan bermacam-macam nanti teman-teman boleh cek di sini itu adalah terkait dengan variable control sehingga gimana kalau kita buat konten lagi variable control yang kedua kita coba membedah lagi dengan analogi moga-moga yang bisa dipahami yang mudah dipahami sehingga teman-teman makin menguasai apabila mendapatkan penugasan melakukan regresi link yang berganda plus variable control sebagai penugasannya kita akan masuk ke dalam variable control banyak sekali pertanyaannya seperti yang kita ambil highlight misalkan apa sih itu variable control yang kedua misalkan mengapa variable control penting untuk menjadi variable di paling ujung biasanya di dalam model penelitiannya yang ketiga dari mana kita menentukan variable control yang akan kita gunakan itu juga menjadi pertanyaan terkadang mahasiswa mempertanyakan Pak ini cocok nggak pakai variable control ini masuk dalam penelitian saya kemudian apakah variable control ini bisa untuk digunakan di dalam penelitian yang sudah ada sebelumnya dan sekarang kita gunakan di dalam penelitian kita yang berikutnya adalah apakah itu variable control apakah dia variable independent ini pertanyaan yang sering muncul terkait tentang variable control terutama di dalam penelitian kita sekarang kita coba masuk teman-teman ke dalam analogi atau penumpamaan yang pertama adalah analoginya kalau misalkan kita terhadap sakit kepala jadi kita coba kaitkan dengan analogi yang mudah yaitu misalkan faktor-faktor determinan penyebab sakit kepala faktor penyebabnya diduga yang pertama ada hujan diduga yang kedua ada tugas kuliah yang numpuk yang ketiga itu misalkan belum dikirimin uang saku dari orang tua jadi ini adalah pada saat kita sakit kepala terkadang kita nggak tahu penyebabnya aduh gila gue pusing banget kita masih menduga apakah dia terkena hujan yang kedua apakah tugas kuliah numpuk yang ketiga apakah belum dikirim uang saku sehingga hujan menjadi H1 tugas menjadi H2 uang saku menjadi H3 ada tiga hipotesis H itu hipotesis itu adalah hipotesis dugaan ataupun variable dugaannya kemudian sampai dengan saat ini lu ada sampai saat ini ternyata anda sudah mengetahui pasti karena kita kan sakit kepala udah dari zaman SMP kalau kita sakit kepala itu ternyata penyebab pastinya nggak perlu diuji deh kalau lu lagi berantem sama pacar lu yang kedua lu ternyata putus sama pacar lu oke so kita mau bilang selama 10 tahun ini ada penyebab pasti sakit kepala yang pertama adalah kalau lu putus itu pasti lu pusing banget yang kedua adalah kalau lu berantem sama pacar lu sehingga teman-teman kita punya kombinasi ada tiga variable hipotesis yang diduga tadi hujan, tugas numpuk ataupun belum dikirim uang saku dan yang keempat kelima itu adalah kalau lu lagi putus dan berantem sama pacar lu nah sekarang kita coba tuangkan dalam model penelitian sakit kepala sama dengan alpha 0 ditambah alpha 1 hujan ditambah alpha 2 tugas ditambah alpha 3 uang saku belum dikirim yang saya highlight warna putih itu adalah variable hipotesis variable yang diduga nah variable kontrol itu adalah yang warna kuning alpha 4 putus ditambah dengan alpha 5 berantem ditambah error dari sini teman-teman kita ingin menyampaikan bahwa sebetulnya variable kontrol itu adalah variable yang sudah terbukti secara konsisten berpengaruh terhadap dependent sehingga untuk mendapatkan koefisien dugaan itu akan menjadi lebih reliable pada saat variable kontrolnya sudah dimasukkan model penelitian ini adalah judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi si hari sakit kepala nah kita coba pindahkan ke analogi penelitian contoh dalam penelitian variable dependentnya adalah nilai perusahaan faktor-faktor yang mempengaruhinya kita duga ada tata kolah perusahaan yang baik atau GCG ada environmental social disclosure ada sustainability reporting jadi apakah penerapan GCG, ESG, dan SR berpengaruhi terhadap nilai perusahaan yang berikutnya adalah selama 10 tahun penelitian yang ada ini kan ESG masih cukup baru teman-teman sustainability reporting masih cukup baru nah penelitian-penelitian sebelumnya itu tata sudah pernah meneliti ini faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dan secara konsisten terbukti mempengaruhi yaitu adalah ukuran perusahaan, size leverage, singkat hutang, dan dummy industry dummy industry mau bilang begini teman-teman apabila teman-teman disuruh oleh dosen penguji ataupun dosen pemimpin tolong dong apakah semua industri itu ternyata berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau seperti manufacturing kemudian mining itu dummy industry nanti kita kasih coding bagaimana penerapan dummy industry intinya adalah kita mau membedakan antara industri yang satu dengan industri yang lain jadi kita punya tiga variable dugaan kita punya tiga variable kontrol yang secara konsisten terbukti mempengaruhi variable nilai perusahaan sehingga kita buatkan model penelitiannya nilai perusahaan sama dengan alpha 0 ditambah dengan alpha 1 GCG ditambah alpha 2 ESG ditambah alpha 3 sustainability reporting masuk variable kontrol alpha 4 size, alpha 5 leverage, alpha 6 dummy industry, dan tambah error mungkin judul penelitiannya menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan ataupun determinan dari nilai perusahaan nah dari sini teman-teman kita juga menjawab ternyata variable kontrol adalah variable independent variable kontrol adalah variable independent dan diolahnya sama treatmentnya dengan hipotesis cuma nanti menjadi pembahasannya tidak perlu kita bahas secara detail tidak seperti dugaan kenapa tidak perlu detail? karena ini sudah terbukti mempengaruhi yang perlu dibahas detail adalah variable dugaan yaitu alpha 1, alpha 2, dan alpha 3 nah itu dia teman-teman kurang lebih konten kita membahas tentang variable kontrol yang dianalogikan dengan teman-teman sakit kepala semoga contohnya bisa diingat selalu sehingga bisa diimplementasikan ke dalam penelitian teman-teman semoga bermanfaat stay true di channel Edapadan Training selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati